Sehubungan dengan tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan akutan penumpang, terutama bus pariwisata, Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan surat mengenai tata kelola dan tata cara pemilihan bus pariwisata. Nah ini bisa Anda gunakan, khususnya juga bagi Anda sebagai travel agent yang sering menyelanggarakan paket wisata, apalagi untuk siswa-siswi yang akan melakukan studi tour. Tata cara pemilihan bus pariwisata gunanya adalah untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi Anda dan bagi peserta Anda apabila Anda travel agent. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan mengecek kartu pengawasan yang masih berlaku. Ini asli ya, atau Anda bisa langsung mengecek di situs spionam.dephub.go.id. Yang kedua, bus yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan menunjukkan bukti lulus uji elektronik atau blue A yang tentunya masih berlaku. Atau Anda juga bisa mengecek melalui aplikasi mitra darat yang bisa Anda unduh di App Store atau Play Store. Yang ketiga, cek administrasi si pengemudi berupa surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Untuk bus adalah B1 atau B2 umum dan juga surat tugas yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum. Yang keempat, pilih bus pariwisata yang memiliki sabuk keselamatan di setiap kursinya. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua dan silakan Anda pilih bus sesuai dengan tata cara pemilihan yang dianjurkan oleh Kementerian Perhubungan. Selamat liburan, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!